Nah, ini yang kita akan produksi adalah Selain mengatur jadwal kampanye pasangan calon selama Ramadan 1439 Hijriah, Pak Waslu Tabalong juga menetapkan ketentuan waktu kampanye melalui media cetak dan elektronik. Hal itu berdasarkan ketentuan PKPU No. 4 Tahun 2017 dan hasil kesepakatan Panwaslu, Sentra Gagumdu, dan keempat tim kampanye pasangan calon beberapa waktu lalu. Pasangan calon dilarang beriklan melalui media cetak dan elektronik, meskipun atas nama pribadi. Seperti iklan ucapan menjalankan ibadah puasa dan selamat idul fitri. Menurut Komisioner Panwaslu Tabalong Ardiansyah, iklan kampanye di media sosial ditetapkan dimulai pada 10 Juni 2018 atau hamin 14 sebelum masa tenang. Artinya secara pribadi kita juga menghormati karena ini bulan syukir Ramadan, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh dilimpahkan segala amal ibadah kita. Jadi kita tidak melarang hak-hak mereka untuk mengucapkan misalnya selamat menunaikan ibadah puasa atau nanti mendekati hari raya selamat idul fitri, mohon maaf lahir dan mati. Selamat tidak ada unsur kampanye. Ardiansyah menambahkan lain halnya dengan ucapan selamat romadhan dan idul fitri melalui spanduk justru diperbolehkan saja. Asalkan tidak mengandung unsur kampanye, gambar tidak berpasangan dengan pasangan calon, tidak mencantumkan nomor urut dan slogan, serta pemasangan dan penyebarannya memperhatikan etika dan estetika tempat. Harismu Hazir, TV Tabalong, melaporkan.